Al-Fatihah Tuhan kau mahat tahu sebelum aku berbicara, engkau telah tahu apa yang akan aku katakan. Sebelum aku melakukan sesuatu, Tuhan juga sudah tahu. Aku hanya memikirkan dalam hati pun, Tuhan juga tahu. Sebelum aku lahir pun, Tuhan juga tahu. Tuhan kau mahat tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam May 23 dan 24, Daud berdoa, Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang gagal. Di ayat ini, Daud berdoa kepada Tuhan membuka hidupnya, Agar Tuhan menuntun dia, dia meminta Tuhan untuk menuntun dia, Melihat apakah jalan hidupnya serong, atau menyimpang, atau tidak. Setelah sekalian, saya pernah berkata kepada Anda bahwa, Saya harus berdoa bagi jemaat, Mendoakan mereka agar mereka tidak diserang kuasa-kuasa gelap, Mendoakan agar mereka dijauhkan dari orang-orang yang berniaja. Tetapi, saya juga berkali-kali berkata bahwa, Saya juga mendoakan jemaat, Agar mereka dilindungi dari bahaya yang berasal dari keinginan, Yang ada dari dalam diri mereka sendiri. Sebab ketika seseorang sudah memiliki sebuah keinginan, Dan meskipun keinginan itu salah, Maka dengan perjalannya waktu, Maka pikirannya, hatinya dapat menipu dirinya sendiri. Dia bisa memikirkan banyak hal, Dan bahkan memakai ayat adfirman Tuhan, Dengan cara yang salah, Namun seakan-akan terlihat benar, Untuk membenarkan pikirannya, Atau keinginannya, Yang nyata-nyata salah. Dan dalam dunia pelayanan, Saya melihat ada orang-orang, Yang meskipun tahu apa yang mereka putuskan adalah hal yang salah, Tetapi mereka masih merasa, Apa yang mereka lakukan itu benar. Pikiran mereka menipu diri mereka sendiri. Sudara, marilah kita berdoa seperti Daud, Sebab bahaya itu bisa datang dari keinginan diri Anda sendiri. Mari kita minta kepada Tuhan, Agar Tuhan menyelidiki hati kita, Dan menuntun kita apakah jalan kita menyimpang dari firman Tuhan atau tidak. Buka hati kita, Terhadap nasihat dari para pemimpin rohani kita, Agar kita boleh sungguh-sungguh berjalan dalam jalan yang rata. Kita pastikan, Kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan, Izinkan firman Tuhan itu menunjukkan kepada kita, Apa yang benar dan apa yang salah. Dan menuntun kita di jalan yang benar. Namun, sejarah sekalian, Semua nasihat, Ajaran yang diberikan itu kembali lagi kepada diri kita. Jika kita punya hati yang mau mentaati pimpinan firman Tuhan, Barulah firman Tuhan itu dapat berguna bagi kita. Namun, sebaliknya, Jika kita tidak mau dipimpin oleh firman Tuhan, Tidak mau taat, Maka sepertinya percuma ketika kita meminta pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, Marilah kita sungguh-sungguh pastikan, Kita punya hati yang mau dituntun oleh Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Tuntunlah langkahku. Kadang Tuhan bisa memakai, Sudara sekalian, Hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita, Untuk menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Apakah kita mau dituntun oleh Tuhan atau tidak. Tuhan Yesus memperganti.